Sekarang kita ada di lokasi Gudung BNN Jakarta untuk acara penanda tanganan notak sepahaman antara badan narkotek dan nasional dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Ada pun maksud dan tujuan dari penanda tanganan notak sepahaman ini diantaranya ada sebagai landasan kerjasama tentang pencegahan dan pemberantasan penyelenggunaan dan peredaran gilas narkotika atau yang lebih gila kenal dengan istilah P4GN. Penanda tanganan notak sepahaman yang pertama akan dilaksanakan antara Kepala Badan Narkotika Nasional dengan Menteri Pemberdayaan Perluan dan Perlindungan Anak. Pemberdayaan Perluan dan Perlindungan Anak Perluan dan Perlindungan Anak Pemberdayaan Perlindungan Anak Boleh ini Bu, boleh ini Bu, Pak Pak. Salam Tuhan Pak. Salam Tuhan Pak. Pendunan berikutnya antara Kepala Badan Narkotika Nasun dengan Kepala Keputu Kebayaan dan Pari Visata. Dari sini Pak Pak let's go Pak Dari sini Pak Pak let's go Pak Dari sini Pak Dari para pejabat dan persokan BNM Serta Hemenin Pak Mencapai keberhasilan kemayaan penjagaan Dan pemberantasan penyelenggunaan Dari kedengaran luar makhluk BN4GN Yang telah diamanatkan oleh Bapak Presiden Melalui Inpres nomor 12 tahun 2011 Tentang kebijakan dan strategi nasional BN4GN Pada kesempatan ini kami minta izin Untuk menyampaikan apresiasi kami Dan juga penghargaan kami Kepada jajaran BNNM yang secara serius Memerangi bahaya narkoba Kepada kolongan anak dan remaja Yang tentu kita tahu persis Bahwa anak dan remaja ini adalah sangat rentan Terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba Dan seperti disampaikan oleh Bapak Kepala BNN tadi Jumlah perempuan di Indonesia ada 49,9% Apabila ditambah dengan jumlah anak Yang disebut dengan anak adalah usia di bawah 18 tahun Sesuai dengan undang-undang perlindungan anak Maka ada sekitar hampir lebih dari 70% Dari populasi bangsa ini adalah perempuan dan anak Dan kita tahu persis bahwa perempuan dan anak Adalah sangat rentan terhadap masalah-masalah penyalahgunaan Pemakaian narkoba Coba kita bayangkan barangkali di BNN Kita sering itu membayangkan, menghadapi Yang non-BNN ini dicoba bayangkan Kalau seorang remaja Kena narkotika Kemudian dia menjadi ketagihan Kemudian Hancur masyarakat Kalaupun rehabilitasi Sulit untuk kembali ke normal Saya dari Penantra News dan Nasionalis Rekat Merdeka Ingin bertanya Pak Bagaimana Apa namanya Tentang masalah rehabilitasi ya Dari para pecandi narkoba ini Itu apakah kemungkinan mereka untuk sembuh secara total itu Bisa atau memungkinkan atau tidak gitu Pak Kata sembuh itu Rasanya mahal gitu Sulit Yang ada tuh kata pulih Nah kekulihan itu Dia bilang total Kalau melalui empat tahap Empat tahap Empat tahap Satu dia itu harus melalui tahap pertama yang disebut Drug free Drug free Artinya dia bisa harus bisa menolak Dia harus bisa kerja minimal untuk diri sendiri Nah yang terakhir Dia harus healthy life Hidup sehat Jadi empat tahap itu yang Kalau empat pati dilaksanakan Dia disebut Total recovery Kemulia total Untuk menuju kepada yang ASEAN bebas narkoba 2015 ini Pak Bagaimana Apa yang sudah Persiapan atau bagaimana dari BNN Atau Indonesia secara Umumnya Deraksi ini kan Percanduan narkoba ini Adiksi ini adalah suatu penyakit masyarakat Iya Sebenarnya juga penyakit masyarakat lainnya kan Mungkin Gak mungkin bisa hilang lah Dari dunia ini kan Jadi yang maksudnya bebas ini Terkendali Karena BNN ini berusaha mengendalikan Supaya Jumlahnya gak meningkat Indikatornya misalnya Setiap lapas di Indonesia Harus punya Program rehabilitasi Di dalamnya Seperti Ini seluruh ASEAN Bukan Indonesia aja ASEAN ya Pertama yang Inpres nomor 12 Yang paling baru ini Yang baru keluar dari DIN DIN Kita Kita Adakan Direkturat baru Yang namanya Direkturat Pasca Rehab Dimana kita berusaha Membuka Peluang kerja Bagi seluruh Pecandu Jadi membuka Peluang kerja seluruh Seluruh Untuk pecandu Karena tanpa kerja Dia gak bisa Beruntif kan Akhirnya Direlep Kan pecandu itu kan Masalah stigma Nah orang itu akan Berkurang stigma Kalau dia kerja Beruntif Banyak orang Menstigma Bahwa Pecandu itu Gak berguna Berakhir sudah Acara penandatangan Nota kesepahaman Antara Badan Narkotika Nasional Dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dan Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Saya Santi Bidianti Dan Abedus Dodi Rismanto Handi Dari Nasionalis Rakyat Merdeka Media Online Dan Penantra News Melaporkan Dari Gedung Badan Narkotika Nasional Jakarta Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih.